Oke teman-teman selamat datang di AADC Ada apa dengan kripto Wih teman-teman Oke Tim horanya ada sekitar 15 ribu orang ya guys Tim produksi kita Jadi buat teman-teman selamat datang keuntungan kita AADC yang merupakan kolaborasi antara KoenVox dan TokoNews Ya bener kan Dan buat teman-teman disini juga kita bareng teman-teman KoenVox Bareng teman TokoNews juga Ya mungkin kalau pertama kayak nonton Kalian bakal bisa nonton video ini di Youtube Atau di Podcast Nanti linknya bisa kita di deskripsi Dan kalau teman-teman bingung gitu kan Ini kok TokoNews logonya merah ya kan Awalnya ijo gitu Nah karena memang TokoNews udah di akusi sama Bercanda ya Banteng merah Cicago Bulls maksudnya Banteng merah banyak ya Cicago Bulls sekarang ada venture capitalnya gitu Tapi enggak enggak itu bercanda Rebranding gitu Karena kalau bersih bareng kita buat bikin konten ini Nah hari ini kita bakal bahas beberapa berita-berita menarik Selama sepekan terakhir yang ada di industri kripto teman-teman Nah oke kita mulai aja ke berita pertama yang cukup rame juga Berita pertama ini akan kita bahas dari yang lagi rame kemarin Dimana teman-teman tau Twitter ini kan baru diakusisi oleh Elon Musk Dan ternyata Ternyata ya ternyata nih ya gitu Sebenernya Elon Musk enggak kaya-kaya banget guys Karena ternyata CZ atau CZ ya sebutannya CZ Itu ikut nombokin Buat Elon Musk ini ngebeli Twitter Dimana CZ ini menginvestikan juga Atau Binance nya ya Menginvestikan sekitar 500 juta dolar Untuk memastikan Elon Musk ini berhasil Meng-acquire Atau Membeli sebagian besar saham dari Twitter Gitu kan Dan Kalo gue liat-liat sih ya Awalnya kan Ya CZ gak tau ikutan kan ya Tapi ternyata ujung-ujungnya ikutan juga Ya bisa katakan CZ ini gue liat akhir-akhirnya cukup suka riding the wave ya Kayak anak jaksel banget gitu kan Ada yang lagi rame deh ikut-ikutan Ini juga Bagaimana kita bahas lagi juga nanti ya Tentang FTT ya kan Tiba-tiba Out of nowhere jadi masalah gitu Jadi kalo gue perhatiin CZ ini emang Cukup jaksel ya Dimana Sangat riding the wave Apa yang rame Itu dia ikut-ikutan Dan Dilansir dari Binance emang total Akhirnya Ada investasi Binance juga Yang masuk ke Twitter lewat Elon Musk ini Kayak gitu Dari berita pertama Cukup rame kemarin Yang Kita gak tau ke depan Twitter kayak gimana Tapi liat silah Apa yang akan Dibuat Elon Musk di Twitter ini Lalu di minggu kemarin nih Ada juga yang rame Salah satu adopsi Web3 yang Saya rasa bisa bagus Bisa enggak juga nih ke depannya Yaitu Instagram Yang baru-baru ini Soto ini Kalo kata gue ya Soto ikut-ikutan mau bikin marketplace NFT Karena kita tau nih ya Temen-temen Per bulan Oktober kemarin Based on data itu Data OpenSea ya Kemarin bulan Eh kemarin Oktober gak? Kemarin Oktober kan? Sekarang tuh November Oktober Itu volume terendahnya di OpenSea Yang dimana ini menarik Karena Apa nih tujuannya Meta atau si Instagram ini Nge-launching NFT marketplace Dimana nanti bakal bisa jual beli NFT Dalam Profit Instagram Ketika NFT lagi beres-beresnya Gitu kan Tapi ya Who knows ya Mungkin ini bisa jadi Dua mata pisau Bisa ngebuat NFT makin mainstream Karena Instagram adopsi Bisa juga Sebaliknya Instagram bakal Gak kepake nih Marketplace-nya Karena emang NFT lagi cukup beres To be honest Tapi ada fakta menarik Temen-temen Dari Head e-commerce-nya Sorry Head commerce and financial technology-nya Dari Meta Itu Stefan Kastrel Bilang bahwasannya Meta ini gak akan Nge-bebarin biaya Untuk kreator Ngebuat Atau nge-meeting NFT di Instagram Dalam artinya kan Biasanya kalau kita Main NFT ada GSV ya Nah di Instagram ini Sampai 2024 Itu tidak akan Ada yang namanya GSV Nah ini menarik ya Berarti ini membuktikan Bahwasannya Meta gak ada kepentingan Buat 2024 Gitu kan Karena sekarang orang Pada nyari duit ya kan Pada nyari duit Buat 2024 Tapi Meta malah Nge-gratis ini GSV sampai 2024 Mungkin karena memang Meta gak ada kepentingan Buat Pilpres 2024 Bagus ya Gak ikut-ikutan Langsung ke berk Gitu Nah Next Selain Instagram Meta Gitu kan Ini minggu ini Lagi banyak banget Adopsi Kripto ya Di industri-industri Dan di Big Tech Company Salah satunya dari Google Google bisa kalian juga Lihat teman-teman Google itu baru-baru Kemarin Mungkin dua minggu lalu lah Itu sempat ada Meng-announce Google Cloudnya Memperbolehkan kita Pembeli luat kripto Nah sekarang Lewat Twitternya juga Mereka udah nge-announce Bahwasannya sekarang Google bermitra Dengan Solana Ya salah satu layer Yang cukup topel Dalam jaringan blockchain Yang setelah dua Setelah dulu Menolak kripto ya Jadi mungkin Tolong fahmi ya Editor kita Nanti ditampilin Set berita Gitu kan Bahwasannya 2018-19an Itu tuh Google Sempet nge-ban kripto Dan nolak Adopsi kripto Di platform mereka Tapi sekarang Pada akhirnya Perlahan-lahan Google mulai masuk Dan ikut Ke industri web3 Karena Ibaratnya Kalau kata kita Semua akan web3 Pada waktunya lah Kayak gitu Jadi Buat para big company Meta Google Dan semuanya Bertobat lah Karena memang Web3 tuh udah gak bisa dilawan Lemesin aja Karena semua akan web3 Pada waktunya Nah Itu berita ketiga Lalu berikutnya Ada yang lagi rame banget Per hari ini juga rame Bahkan tadi baru gue cek ke market Kalau temen-temen cek Ini hari apa? Ini hari Selasa ya Hari Selasa Tanggal 8 Itu tentang FTT Atau FTX Dan juga Binance Dimana baru-baru ini CZ ya Atau CZ Lagi-lagi nyari perkara ya Temen-temen Dimana Binance ini Sedang Bukan telah nih Tapi sedang melukidasi Kepemilikan mereka Yang ada di FTT Atau di Token FTX Gitu Jadi dilahirkan dari Toko News Sejak 2019 kemarin Sebenernya nih Binance ini Udah jadi investor awal Buat FTX Sebenernya Karena kan Kalau kita ngomongin Exchangers Di luar ya Sebenernya kan memang Coinbase dalam Binance Yang mungkin Balap-balapan Lalu FTX yang Rising Dari 0 sampai arah Bisa ngebalap nih Banyak kesederaan lain Yang ternyata memang Binance ini punya Beberapa Jumlah saham disana Nah tapi Binance ini punya Apa ibaratnya Ntar ya Gue Gebel-gebel sendiri Ngomong sendiri Oke Jadi dia Binance ini punya FTT Sebagai bagian dari Kompensasi keluar Dari mereka Posisi investor tahun lalu Yang sekarang Demis sedikit Dijual sama mereka Jadi intinya Binance ini punya Stok lah Atau punya Kepemilikan Tapi bentuknya itu FTT Yang sekarang Lewat Twitter itu Diimumkan Sizi Lagi Perlahan-lahan Itu dijual sama mereka Bahkan terakhir Bahkan terakhir itu Kemarin kita cek Di Etherscan Itu yang Ditarik ya Sama Sizi itu Hampir sekitar 22 juta FTT Atau sekitar 584 juta dolar Kayak berwaktu lalu Yang dinotis Ada Di Etherscan Yang itu Setara 17% Dari pasukan FTT Yang beredar Jadi Ini banyak Ditakutkan ya Karena ini bisa Memicu FAT Atau Apa Apa sih Ketakutan FTT FTT Ketakutan Ketakutan Pokoknya Pokoknya Menebar ketakutan Karena Ini Bisa dikatakan ya Ini who knows Tapi banyak ketakutan Apakah FTT Menjadi the next Luna Walau ini jauh Beda konteks Tapi secara konsep Bisa aja Ketika memang Apa yang dilakukan Oleh Sizi ini Berdampak negatifnya Cukup dalam ke market Bisa aja Berkepanjangan Drop terus Sehingga akhirnya Kehilangan Liquiditas Dan hal-hal lainnya Yang ribet Dijelasinnya Tapi intinya Semoga Gak berantem Lama-lama Antara SBF Sam Bankman Siapa namanya Fritz Sam Bankman Fritz COFTX Dengan Sizi Bukan berantem sih Hanya Perang-perang dingin Kayak gitu Nah Lalu terakhir Kalau tadi banyak berita Dari luar Berita ini Gak kalah juga Kalau teman-teman tau Tentang RUU P2SK Dimana akhirnya Asperakindo Mulai Angkat bicara juga Gitu kan Dan Mengajak nih Buat teman-teman semua Untuk ikut Mengawal Tentang RUU P2SK Ini Kenapa sih RUU P2SK Ini lucu loh Kenapa RUU Dibilang RUU Tapi P2SK P2SK Kenapa gak RU2 Kenapa gak RU2 P2SK Ini juga lucu Negara kita tuh lucu Kenapa PPSK Disingkat RUU gak Disingkat Tapi intinya Di P2SK Kalau teman-teman tau Secara singkat lah ya Mungkin kita bakal bahas Lebih dalam di Konten yang lain Tapi RUU P2SK ini Ada Memasukkan aset kripto Di dalam Salah satu Poin ITSK Dimana Kalau teman-teman Cek di beberapa Peraturan ITSK ini Atau Bla-bla-bla Teknologi Teknologi Apa Bianda Lu inget gak Bi ITSK Itu apa sih Inovasi Institut Ya Institut Maka inovasi teknologi Gitu lah Oh inovasi Teknologi Satu keuangan Ada banyak tuh Ada fintech Apa mungkin Aset kripto Masuk dalamnya Nah tapi Problemnya adalah Apapun yang masuk ke ITSK Itu otoritasnya Atau dimasukkan oleh BI dan OJK Nah ini yang lagi sedang Diwuh lah Diwapisan Beberapa media Beberapa Toko usaha Pelaku juga Karena akan menimbulkan Apa Kerancuan Jadi Kalau memang masuk ke ITSK Dan otoritasnya di bawah OJK dan BI Sedangkan aset kripto Secara hukum Di bawah BPT Kemendak Sebagai komoditas Pertanya Jadi kripto ini apa Apakah Tetap komoditas Tapi kok Tetap diawasin juga Sama OJK Apakah kripto ini Sebuah komoditas Atau kedepannya Jadi efek Atau sebagai Currency Tapi intinya Pak Teguh Kuning Ramanda Mengajak kita Buat ngawasin juga Dan temen-temen bisa cek Ternyata Saya juga baru tau Setelah baca artikel Di Toko News Makanya Baca artikel Di Toko News Terang bayar Bayar saya Nanti Nah tapi intinya Ternyata bisa dipantau Temen-temen Di Di bawah sini Semoga Di editin Nanti www.kemenkew.gorut.id Seras Partisipasi publik Strip RUU P2SK Dan itu kalian bisa Sama-sama kawal Mengenai Pengembangan dari RUU P2SK ini Dan ya mudah-mudahan Ketika ketok palu nanti Bisa ada kejelasan lah Apakah kripto ini masuk Ke ITSK Atau tidak Kayak gitu Jadi itu temen-temen Beberapa berita yang menarik Di minggu ini Beberapa Bakal ada perkembangan Kedepannya Mungkin Semoga temen-temen Bisa mendapat hal Yang menarik dari Hal ini Dan buat temen-temen Yang nextnya kita Kita bakal bikin ini Setiap minggu Jadi kalau ada yang Mau request kita bahas apa Feel free untuk Comment Di mana ya Ya di tempat kalian nonton Ini lah pokoknya silahkan Di komen ya Tapi kalau di Spotify Setau saya gak bisa di komen Jadi silahkan Mampir ke Instagram kita We're coinfox Atau Instagram Toko News yang Ya belum ada Belum ada Entar ada pokoknya Tunggu aja pokoknya ya Oke Thank you Itu dari Gue Rian Ucapkan terima kasih Sampai jumpa di konten berikutnya Bye Terima kasih